Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul, Kebangkitan Indra ke-6. Cerita ini ditulis oleh Kak Vikrama. Bagi kalian yang ingin membaca kisah-kisah dari Kak Vikrama, bisa langsung kunjungi ke link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Seperti apa kelanjutan cerita dari Kebangkitan Indra ke-6? Tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Para dedemit itu tamu menyerah, mereka malah tampak semakin buas dan beringas. Mereka berteriak sembari tanti-antinya kembali menerjang ke Raku, seakan tak peduli akan kondisi dari mereka yang satu persatu lenyap. Tampak para dedemit yang menyerangku satu persatu mulai binasa. Mereka hanya bisa berteriak histeris tak berdaya saat sedang dicenggram sampai terkoyak oleh penjagaku. Bagian-bagian tubuh mereka mulai hancur dan tercerai berai setiap kali penjagaku menyerang. Sungguh pemandangan yang brutal dan sadis. Tapi itu tak terlalu mempengaruhiku, sebab diriku sudah dibutakan oleh perasaan murka. Melihat para pasukan dedemit yang mulai terpukul mundur, tiba-tiba ilham berjalan mendekati posisiku. Di tangannya muncul sebuah keris yang memancarkan aura berwarna hijau. Aku merasakan keris itu memiliki kekuatan yang berbahaya dan bisa mengecam kami. Perlahan-lahan dia mulai mengarahkan keris itu kepada penjagaku, layaknya sebuah senapan. Keris itu menembakkan energi berwarna hijau ke tubuh pria berjubah merah. Secara spontan penjagaku langsung memasang sikap posisi bertahan. Saat energi keris itu mengenai penjagaku, tak kusangka serangannya berhasil membuat penjagaku sampai mundur beberapa langkah. Pantas saja, ilham sangat percaya diri, walaupun telah melihat dua penjagaku menghabisi pasukan dedemitnya. Emosiku langsung tersulut saat mendengar ucapannya. Aku seketika ingin menerjangnya. Tak peduli akan konsekuensinya, aku hanya ingin menghabisinya saat itu. Mundur, kamu bukan tandingannya. Pria berjubah merah menghalangiku. Aku terenyuh sejenak, emosiku padam seketika, sebab aku tak bisa membantah ucapannya. Apa yang dikatakannya adalah sebuah kenyataan, bahwa aku tak memiliki keilmuan apapun untuk menandingi ilham. Aku mulai menyadari, bahwa tanpa lala dan pria berjubah merah, aku tak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan sama sekali. Tanpa sadar, ternyata selama ini, aku hanya mengandalkan eksistensi mereka saja. Wajar saja, pria berjubah merah mengatakan bahwa aku belum pantas untuk mengetahui dirinya, sebab tak memiliki kemampuan yang sepadan dengan mereka. Aku mulai menyadari betapa lucunya diriku, yang menganggap bahwa aku memiliki kemampuan yang sangat spesial. Walau kenyataannya, aku masih berkantung pada mereka, di saat keadaan mendesak seperti ini. Di saat aku terhanyut dalam pemikiranku sendiri, pasukan demit mantan dukun yang menyerang rumah Rizka, muncul secara tiba-tiba. Kami datang, Tuhan. Ucap siluman ular sebagai perwakilan. Terima kasih. Balasku dalam batin. Aku tak menyangka, mereka akan berguna di saat situasi mendesak seperti ini. Walaupun sebenarnya jumlah mereka kalah jauh, mereka dengan berani menerjang pasukan ilham. Sejujurnya, aku tak menyangka konflik kami berdua akan menyebabkan peperangan gaib seperti ini. Tapi karena semuanya sudah terlanjur, mau tak mau aku harus tetap melanjutkannya. Sementara itu, ilham masih sibuk berkonfrontasi dengan pria berjubah merah. Ilham masih mengarahkan kerisnya ke arah penjagaku. Dan sebaliknya, penjagaku mengarahkan kedua telapak tangannya kepadanya. Mereka berdua diam di posisi seperti itu dalam waktu yang cukup lama. Tambaknya mereka sedang beradu tenaga dalam. Di sisi lain, pasukan demitku yang kalah jumlah perlahan-lahan dipukul mundur oleh pasukan ilham. Tambak bagian tubuh mereka yang terlepas hingga berjajaran di tanah. Hingga meninggalkan aroma darah yang anjir. Aku menyadari bahwa semakin lama keadaanku terasa semakin terancam. Tapi sesaat kemudian, aku tersadar bahwa aku memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan. Aku memperhatikan ilham yang sedang fokus bertarung dengan penjagaku. Tanpa fikir panjang, aku langsung berlari mendekati tubuh ilham. Saat aku sudah mendekat, dia tampak memadangku dengan sangat panik. Sebelum sempat dia memberi perlawanan, aku sudah terlebih dahulu menendang perutnya hingga dia tersungkur di tanah. Wah, dia seketika ambruk sembari menjerit kesakitan. Tampaknya dia kesakitan bukan hanya karena tendangan fisik dariku, tetapi juga karena efek dari bentrokan energi dari penjagaku. Aku melihatnya meraung kesakitan sambil berguling-guling di atas tanah, layaknya cacing kepanasan. Sebelum aku melanjutkan serangan dan melambiaskan amarah yang kubendam, tiba-tiba suara teriakan seseorang menghentikanku. Jangan Ram! Teriak Adelia yang sedang berlari menuju posisiku. Sepontan aku langsung menoleh dan memandang ke arah suara itu berada. Di sana tampak Adelia yang sedang memandangku tajam dengan tatapan penuh amarah. Ini maksudnya apa Ram? Tanya Adelia dengan nada yang tinggi. Aku hanya diam lalu mengelah nafasku dengan panjang. Saat itu pikiranku terlalu kacau untuk bisa menjelaskan situasi yang terjadi. Bibirku keluh, tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela diri. Bukannya kamu udah janji, gak bakal pake kekerasan lagi Ram. Tanya Adelia sembari menatapku kecewa. Kenapa diam aja? Jawab Ram! Perlahan amarahku kembali memuncak. Aku merasa kecewa karena Adelia berada di pihak ilham. Kebencian kian menggerugoti batinku. Hingga tak terima bahwa apa yang kulakukan adalah sebuah kesalahan. Ram! Kek! Sebelum Adelia sempat lanjut berbicara, aku langsung memotong ucapannya dan berkata. Iya, aku yang salah. Aku emang mau bunuh dia. Bentaku. Sejenak aku menyadari bahwa pasukan gaib kami berdua telah menghilang. Hanya menyisakan Lala yang sedang berdiri menatapku dalam diam. Aku benar-benar kecewa Ram. Adelia menatapku sejenak lalu pergi meninggalkanku sembari memapah ilham yang sedang kesakitan. Adelia bahkan tak sekalipun menatap balik arahku. Dia tak memperdulikan eksistensiku sama sekali. Unggapan kekecewaannya ternyata terasa lebih sadis dari amarahnya. Dengan tatapan kosong, aku tertawa layaknya orang gila. Dalam bayanganku, malam ini akan menjadi suatu riwayat indah bagiku. Namun, kenyataan kian menerpaku, lalu menggempurku dengan kejadian yang berbanding terbalik dari apa yang ku harapkan. Aku menatap langit yang gelap sembari berdoa, berharap pada yang maha kuasa, agar membangunkanku dari mimpi buruk ini. Lu kenapa, Ram? Tanya Stephen dengan bingung. Siapa tuh yang teriak tadi? Kamu gak apa-apa, Ram. Tambah Rizka dengan ekspresi khawatir. Sepertinya semua pengundi villa terbangun akibat teriakan dari ilham. Mereka satu persatu keluar dari kamarnya dan mendatangiku yang berada di alaman sendirian. Dengan senyuman terpaksa, aku menjawab. Iya, aku gak apa-apa kok. Rizka dan Stephen menatapku curiga. Layaknya tidak percaya akan apa yang telah kukatakan. Sedangkan Melissa hanya menatapku dengan khawatir. Sepertinya dia paham dengan kondisiku yang sedang buruk saat ini. Kalian lanjut istirahat saja. Sorry, udah ngeganggu. Ucapku lalu melangkah menuju dalam villa. Mereka tidak menjawabku. Sepertinya mereka sudah paham akan kondisiku yang buruk. Untuk sementara waktu, lebih baik bagiku untuk sendirian. Dan tidak diganggu terlebih dahulu. Sesampainya di kamar, aku langsung berbaring dan memejamkan kedua mataku. Tetapi aku tidak bisa tertidur. Sebab kejadian tadi masih berputar berulang-ulang kembali di pikiranku. Mulai dari tatapan hingga ucapan Adelia masih membekas di memoriku. Sebenarnya, aku tidak mengerti apakah yang kuperbuat itu salah atau benar. Walau sejujurnya, aku hanya ingin melambiaskan kekecewaan dan kemarahanku kepada ilham. Aku tak terima mengapa jawaban Adel sesuai dengan ucapannya. Aku bertanya-tanya dalam benarku. Apa alasan sebenarnya Adel menolakku? Apakah selama ini ucapan dan sikap perhatiannya hanya sebatas teman saja? Apa semua yang kurasakan selama ini salah? Sepanjang malam itu, aku hanya sibuk menyalahkan semua yang terlibat. Baik itu diriku, ilham, dan bahkan Adelia. Semakin lama pikiranku semakin tidak rasional. Pikiran dan batinku pun sudah dipenuhi oleh emosi negatif. Sementara itu, Stefan hanya memandangiku dengan khawatir. Tambaknya dia ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu. Jadi dia tetap diam tak menggangguku yang sedang duduk di pinggir kasur. Aku menutup wajahku dengan kedua tanganku, berandai-andai bahwa seharusnya aku tidak menyatakan perasaanku. Seharusnya aku tidak merasa percaya diri. Seharusnya aku tidak ikut liburan ini. Apa seharusnya, aku tidak kenal dengan Adelia. Stefan yang tadinya masih berbaring di kasur pun beranjak, lalu duduk di sampingku. Lalu dia tiba-tiba memegang pundaku lalu berkata, Jangan dipikirin sendiri semua, Ram. Lu bisa cerita ke aku kok. Mendengar ucapan Stefan membuatku sadar, bahwa selama ini aku masih memiliki seorang sahabat. Aku ditolak. Ucapku pelan. Hah? Ditolak? Tanya Stefan dengan ekspresi yang sangat terkejut. Kok bisa? Aku hanya diam dan menjawabnya. Sebab aku sendiri juga bingung dan tak tahu apa alasannya. Adel ngomong apaan emangnya, Ram? Tanya Stefan perlahan. Aku mulai mengingat lagi kejadian tadi. Di saat aku mengungkapkan perasaanku, di mana Adel hanya meresponku dengan permintaan maaf sebagai penolakan. Dia minta maaf doang. Jawabku lesu. Em, terus dia gak ngasih tahu alasannya gitu? Ucap Stefan sambil mengenitkan dahinya. Aku menggelengkan kepalaku pelan. Dia tahu kalau Adelia bakal nolak aku. Jawabku. Kok aneh gitu? Ucap Stefan yang tampaknya semakin heran. Aku juga gak tahu kenapa. Balasku. Kami berdua hanya bisa diam, mencoba menelaah apa yang telah terjadi. Tetapi setelah beberapa saat, hasilnya tetap lanihil. Mending lo istirahat dulu deh. Muka lo udah pucat banget tuh. Ucap Stefan. Iya, lo juga. Makasih. Udah mau dengerin aku. Balasku canggung. Yaelah, kita udah temenan lama masih pake acara ngomong makasih segala. Tidur, gih. Muka lo udah suram gitu. Ucapnya sembari merangkulku sesaat. Berbicara dengan Stefan setidaknya bisa membuat patinku lebih lega. Aku pun berbaring di kasur dan memecamkan kedua mataku. Hingga perlahan-lahan kesadaranku mulai melemah. Sampai akhirnya, aku pun tertidur dengan bolas. Malam yang buruk itu pun akhirnya perlahan berlalu. Ram, bangun Ram. Suara wanita yang memanggil namaku berkali-kali akhirnya berhasil membangunkan tidurku. Sepontan, aku mulai membuka kedua mataku yang terpecam. Lalu, ku kedipkan kedua mataku berkali-kali. Perlahan pandanganku yang tampak kabur mulai semakin jelas. Hingga tampaklah wajah Rizka yang sedang memandangku dengan senyum kecilnya. Walau dari ekspresinya, aku masih melihat ada khawatiran yang tersimpan di sana. Udah mau berangkat pulang ya, kak? Tanya aku pelan. Enggak kok, ntar berangkatnya nunggu semuanya selesai siap-siap dulu kok. Jadi dibawah santai saja, Ram. Rizka menjelaskan dengan perlahan. Oh, oke kak. Aku hanya bisa membalas singkat dengan suara yang lemas. Kamu beneran gak apa-apa, Ram? Ucapnya sambil memandangku dengan khawatir. Gak apa-apa kok, kak. Cuma sedikit kecapean doang. Ucapku dengan senyum kecil. Yang teriak kemarin ilhamnya, Ram. Tanyaku dengan ragu. Aku tak menjawab pertanyaan Rizka. Aku hanya diam hingga membuat kecanggungan muncul di antara kami berdua. Diamku yang merupakan sebuah konfirmasi bagi Rizka. Kalian ada masalah apa? Kok bisa sampai berantem gitu, Ram? Tanyanya dengan heran. Aku hanya menunduk dan terdiam. Lagi-lagi tak menjawab pertanyaan dari Rizka. Tentang Adeli Yaya. Tanya Rizka pelan. Beberapa saat Rizka hanya memandangku dengan khawatir. Sepertinya dia sudah mengerti dan mengkonfirmasi kebenarannya. Hingga akhirnya dia hanya mengelah nafas dengan panjang. Jangan lama-lama sedihnya, Ram. Ada aku yang siap di sisi kamu. Ucap Rizka sambil memegang pelan bahuku. Dia memandangku dengan senyuman yang tampak sangat tulus. Makasih banyak, Kak. Sejujurnya aku mengerti maksud dari ucapan Rizka. Tetapi aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri. Bahwa sebenarnya, dilubuk hatiku yang terdalam. Bahwa aku tidak merasakan rasa cinta padanya. Walau sebenarnya jika cuma dinilai secara penampilan, Rizka tak kalah cantik dan menarik dibandingkan Adelia. Bagi ku mereka berada pada tingkat yang seimbang. Tapi di sisi lain, aku lebih mengikuti naluri serta perasaanku. Mungkin aku terlihat munafik sebab umumnya tiada laki-laki yang tidak memandang wanita dari segi fisik dan penampilannya. Sebenarnya bagi ku penampilan luar memang berpengaruh. Tapi yang lebih penting dan menarik bagi ku adalah karakter dan kemistri dari seseorang. Bisa dibilang aku adalah tipe yang menilai orang dari sisi dalam ketimbang tampak luarnya. Belajar dari hubungan kedua orangtuaku bahwa kecocokan sifat adalah penentu kelanggenan suatu hubungan. Ucapku untuk mengindari situasi yang mulai canggung, aku berkata, Aku mau mandi dulu kak? Iya Ram, jangan lupa sarapan. Balasnya pelan, lalu pergi keluar kamar. Tak lama kemudian, aku selesai mandi dan langsung membereskan barang bawaanku ke tas. Setelah selesai, aku berniat pergi ke ruang tamu untuk mengambil sarapan pagi. Saat di ruang tamu, aku melihat semua orang sudah berkumpul di sana. Mereka sedang menyantap sarapan sambil menonton televisi. Tampak Talia, Ivan, dan Jessica yang sedang berbincang-bincang di sana. Saat aku mendekat, mereka semua langsung spontan diam dan melirikku dengan berbagai macam ekspresi. Aku juga memberatikan Ilham yang sedang duduk dengan Luka yang masih membekas di pipinya. Dia menatapku penuh dendam, sepertinya dia masih belum puas dengan pertarungan kemarin. Sedangkan Adelia hanya menatapku sebentar, lalu langsung memalingkan wajahnya. Ram, sarapan bareng yuk. Ajak Melisa. Aku hanya mengangguk dan lanjut mengambil sarapan. Suasana di ruang tamu rasanya sangat berat dan canggung. Tidak ada satu orang pun yang mencoba untuk memulai pembicaraan. Semuanya hanya diam sambil melakukan aktivitasnya masing-masing. Habis sarapan, kita langsung berangkat pulang ya. Rizka membuka pembicaraan. Barang-barangnya jangan sampai ada yang tertinggal. Tambahnya. Iya Riz, terus ini kita gak sekalian foto-foto terakhir nih. Tanya Talia. Em, boleh sih. Rizka sesaat melirik ragu-ragu. Saat itu aku tak terlalu mengiraukan mereka. Aku hanya ingin cepat-cepat pulang dan mengakhiri ini semua. Aku ingin secepatnya melupakan memori ini. Dan melanjutkan kehidupanku seperti semula. Ram, ayo foto berdua. Ucap Melisa sembari tersenyum. Lalu merangkul lenganku. Aku berusaha mengindarinya lalu berkata. Lagi males Mel. Tak kusangka, tiba-tiba Melisa melingkarkan tangannya di pinggangku. Lalu tanpa aba-aba, dia langsung mengambil pose berfoto selfie denganku. Aku hanya bisa mengelan nafas seraya menuruti permintaannya. Aku mengerti, tidak ada gunanya mencoba untuk menolak wanita yang bersifat keras kepala, seperti Melisa. Yang ada, aku hanya akan menghabiskan tenagaku sia-sia. Jadi lebih baik aku mengikuti permintaannya saja, agar ini dapat selesai lebih cepat. Ahem ahem, ucap Steven sambil meliriku jail. Aku tidak terlalu mengirukan Steven, sebab aku sedang tidak mood untuk bercanda. Selesai meladeni Melisa, aku langsung pergi mengambil tasku di kamar. Setelah mengambil tas dan baru saja mau keluar dari kamar, aku melihat Adele sudah berdiri di depan pintu. Dia menatapku dengan raut wajah bersalah. Ram, sebenarnya kemarin kalian berdua kenapa? Tanya Delia pelan. Emangnya penting? Bukannya kemarin aku sudah jawab ya? Ucapku enteng, walau sebenarnya emosi sudah bergumul di dalam batinku. Kamu kayak gini gara-gara jawabanku kemarin? Tanya Adele sembari menunduk. Enggak kok, anggap aja kemarin aku gak ngomong apa-apa. Jawabku dingin. Apa Mas Ilham ada ngomong sesuatu ke kamu? Ucapnya perlahan sambil menatapku dengan serius. Aku tak menjawab ucapannya, sebab memalukan jika aku mengiyakannya. Aku akan terkesan seperti orang yang suka mengadu. Aku tak ingin harga diriku tercoreng. Dia bilang apa, Ram? Apa dia bahas-bahas tentang aku? Tanya Adele bertubi-tubi. Udah Adele, gak usah dibahas lagi. Aku lagi gak mood. Ucapku lalu bergerak memaksa melewatinya yang berdiri di depan pintu. Tetapi Adele tetap berdiri di sana untuk mengalangi jalanku. Sepertinya dia tidak mau menyerah untuk mendapatkan jawaban dariku. Mau lo apa sih, Del? Tanya aku dengan kesal. Aku cuma mau jawaban jujur dari kamu. Jawabnya serius. Aku udah jujur kok. Aku emang mau mukulin dia. Ucapku ketus. Adele menata mataku dalam-dalam lalu berkata. Kamu mau mukulin dia tanpa alasan gitu. Aku gak percaya kamu bakal lakuin itu, Ram. Bodoh amat deh, minggir. Ucapku dingin. Aku bakal minggir kalau kamu beberin alasannya. Balas Adele tegas dan tak mau kalah. Kamu yakin? Tanyaku pelan memastikan. Iya. Jawabnya sambil menganggukan kepalanya. Perlahan aku mendekatkan wajahku pada wajahnya. Hingga berjarak satu jenggal. Aku mulai menatap matanya dalam-dalam. Hembusan nafas kami saling bertukar. Memacu detak jantung yang semakin berdubar kencang. Kenapa ngeliatnya kayak gitu? Ucap Adele ya yang tambak mulai kuku. Minggir gak? Enggak. Sebelum dia menjawab, aku telah mencium bibirnya terlebih dahulu. Tak tahu setan apa yang merasukiku saat itu. Aku benar-benar melakukan hal yang berada di luar kendaliku. Aku bisa merasakan sentuhan lembut dari bibirnya yang lembab. Serupa madu yang berasa manis. Teru nafas yang mulai terengah-engah membuatku sadar bahwa bibir kami sudah menempel dalam beberapa detik. Hingga akhirnya aku tersadar. Bahwa Adele ya sedang memandangiku dengan mata yang terpelalak. Tampak ekspresi Adele ya yang sangat terkejut akan tindakan yang kulakukan. Dia hanya diam dengan kaku layaknya sebuah patung. Aku langsung membuka pintu dan pergi keluar meninggalkannya. Entah kenapa aku merasa seperti lelaki brengsek yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Aku ingin minta maaf, tetapi aku merasa sangat malu akan tindakan yang ku perbuat. Aku bahkan tak berani untuk mendengar respon dari Adele ya. Aku tak tahu harus berbuat apa ke depannya. Tetapi jika harus berkata jujur, sebenarnya aku sungguh menikmati cuman itu. Di sepanjang perjalanan pulang menuju Jakarta, suasana di dalam mobil terasa sangat canggung. Tidak ada percakapan akrab yang terjadi diantara kami. Berbanding terbalik jika dibandingkan dengan suasana saat perjalanan sebelumnya, yang penuh akan tawa dan janda. Aku masih belum bisa melupakan apa yang kulakukan pada Adele ya di depan pintu kamar. Sejak saat itu, aku dan Adele ya saling mengindar satu sama lain. Oleh sebab itu, aku memaksa duduk di kursi depan untuk mengindari interaksi dengannya. Tanpa bisa menikmati perjalanan, waktu 4 jam yang kami tempuh terasa sangat lama dan membosankan. Liburan selama 3 hari itu benar-benar berada di luar ekspetasiku. Mulai dari memori liburan yang indah berubah menjadi memori buruk bagi kami semua. Sejujurnya, aku merasa bersalah karena aku adalah penyebab dari situasi canggung ini. Jadi, aku berniat untuk meminta maaf kepada Rizka dan Steven setelah suasana lebih membaik. Sesampainya di Jakarta, Steven masih harus mengantarkan Adele ya, Melissa, dan Jessica pulang terlebih dahulu. Kebetulan kos Adele ya dekat dengan lokasi kos kami berdua, jadi kami memutuskan untuk mengantar Melissa dan Jessica duluan. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, akhirnya kami selesai mengantarkan mereka, dan langsung memutuskan untuk kembali menuju kos bersama Adele ya. Begitu kami sampai di depan kos, Adele ya langsung bergegas turun dan berkata, Makasih, Evan. Oke, Del. Ngomong-ngomong, abis ini lo mau pulang kampung? Tanya Steven. Iya, Evan. Soalnya kemarin udah janji sama orang tua aku. Jawabnya, Jadi lo balik sendirian ke Surabaya? Tanya Steven dengan penasaran. Enggak, aku bareng sama masih lahm kok. Ucapnya pelan, sambil melirik karaku. Oh, yaudah hati-hati kalau gitu, Del. Sampai ketemu lagi di semester depan. Balas Steven sambil melirikku juga. Sepertinya mereka berdua berharap agar aku ikut merespon perkataan mereka. Tapi sayangnya, aku tak berniat untuk melakukannya. Sebab mendengar nama ilham saja, sudah membuatku muak. Iya, Evan. Makasih ya. Aku duluan dulu kalau gitu. Ucapnya dengan senyum kecil lalu pergi masuk ke kosnya. Aku hanya bisa memandangnya yang perlahan pergi menjauh dariku. Mungkin ini akan menjadi hari terakhir bagi kami berdua untuk berjumpa di tahun ini. Sebuah perpisahan yang diakhiri tanpa kata-kata. Lo gak apa-apa, Ram. Tanya Steven dengan serius. Kenapa emangnya? Tanya aku balik. Dari ekspresi lo aja, udah kelihatan kok. Kalau lo masih gak rela. Ucap Steven. Em, kayaknya aku cuma butuh waktu sendiri dulu. Balasku. Yaudah, tapi lo yakin? Gak mau ngomong sama Adele sebelum dia balik. Tanya Steven perlahan. Em, ntar aku pikirin dulu deh. Masih tersirat keraguan dalam batinku. Jangan saminnya seleram. Steven menepuk bundaku lalu pergi masuk ke dalam kamarnya. Ucapan Steven terasa sangat menusuk bagiku. Sebenarnya aku juga ingin berbicara serius dengan Adele. Tetapi ikut di dalam diriku berhasil mempungkamku. Lagi dan lagi aku masih kalah dan menjadi budak bagi Eiko yang ada di dalam diriku. Saat di dalam kamar, aku hanya berbaring dan melamun. Menatap kosong ke langit-langit ruanganku. Terbesi di benaku, sepertinya aku harus membenahi diriku terlebih dahulu. Mungkin saja Adele menolakku karena diriku yang tidak menarik dan tidak memiliki kemampuan yang mumpuni. Hingga perlahan-lahan aku mulai merasa rendah diri kembali. Dikarenakan efek penolakan dari Adelia. Seperti dugaanku dulu, setelah mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya, hubunganku dengan Adelia pasti akan menjadi canggung. Aku tak tahu harus merasa menyesal atau merasa lega setelah mengungkapkan perasaanku yang sesungguhnya. Aku hanya bisa berbaring di atas kasur dengan perasaan yang campur aduk. Hingga tiba-tiba muncul suara Lala yang berhasil mengejutkanku. Jangan berlarut-larut di dalam keraguan, ucap Lala. Duh, kalau bisa munculnya jangan tiba-tiba dong, ucapku spontan. Lala hanya diam tak menghiraukan ucapanku. Dia hanya memandangku dengan tatapan yang datar. Ehm, sebenarnya aku mau minta maaf karena jarang berkomunikasi dengan kalian. Ucapku pelan. Lala tidak meresponku. Dia hanya diam sembari memandangku. Hingga perlahan-lahan sebuah senyuman mulai mekar di bibirnya. Sepertinya dia senang mendengar ucapanku. Apa kamu keberatan jika aku memanggilmu hanya untuk berbicara dengan santai? Tanyaku sambil memperhatikan ekspresi wajahnya. Lala mengangguk kecil dengan senyuman manis yang masih menempel di bibirnya. Kalau boleh tahu apa saja kegiatan yang kamu lakukan di alammu? Tanyaku penasaran. Aku hanya berdiam diri di tempat kita pertama kali berjumpa. Jawabnya. Hanya diam tanpa melakukan apa-apa? Tanyaku dengan heran. Lalu mengangguk sebagai tanda konfirmasi. Sebenarnya aku kasihan dengan Lala. Sebab aku merasa dia masih diantui oleh bayang-bayang tuannya yang terdahulu. Dia masih belum bisa melepas kenangan buruk dan keterikatan di antara mereka berdua. Apa kamu tidak bosan sendirian di sana? Bagaimana kalau kamu berada di sisiku saja? Tanyaku pelahan. Mendengar ucapan dariku, Lala langsung merespon dengan anggukan cepat sambil tersenyum dengan lebar. Raut wajahnya tampak sangat bahagia. Mungkin dia sudah menunggu-nunggu ajakanku dari dulu. Tapi abadah ya, aku masih tidak peka akan perasaan dan situasi dirinya. Sejak saat itu aku mulai sadar akan pentingnya komunikasi dengan entitas yang mengikutiku. Aku akhirnya memahami bahwa mereka juga memiliki perasaan layaknya seorang manusia. Mereka juga memiliki kehidupan di alamnya masing-masing. Aku mulai menyadari kesalahanku yang hanya memanggil mereka jika dibutuhkan saja. Padahal seharusnya aku menganggap mereka seperti seorang teman. Dimana aku bisa saling berbagi kebahagiaan maupun kesusahan. Selama ini hubungan kami hanya berada di sebatas kebutuhan dan kepentingan saja. Aku merasa menyesal telah memperlakukan mereka dengan tidak semantasnya. Oleh karena itu, aku berniat untuk memperlakukan dan memahami mereka dengan lebih baik lagi. Beberapa saat setelah aku berkomunikasi dengan Lala, aku mulai merasa kehabisan topik. Sebab pada dasarnya aku bukanlah orang yang banyak berbicara. Jadi biasanya orang lain yang bertanya kepada aku. Perlahan aku menjadi merasa canggung. Sebab Lala selalu berada di sisiku sambil memandangku. Mau tak mau aku harus menonaktifkan mata ketigaku. Aku tidak merasa risih saat melakukan aktivitasku. Pada malam itu, aku sibuk mencari informasi mengenai pelatihan tentang ilmu supranatural melalui internet. Dengan serius, aku mulai menjelajahi dari website, forum, hingga ke sosial media. Jika mengingat pertarungan gaibku dengan ilham, aku ingin melatih diriku dengan lebih serius lagi. Di saat itu, aku belum bisa menggunakan keilmuan atau senjata apapun untuk membantu teman gaibku. Oleh karena itu, aku harus mencari dan belajar dari seorang guru, ataupun ahli. Aku berharap di saat kami bertemu lagi, aku bisa membuat ilham bertukuk lutut di hadapanku. Aku ingin melihat wajahnya yang sombong itu, kian mengemis ampunan dariku. Entah kenapa, alasan mendengar atau mengingat sesuatu yang berhubungan dengan ilham, aku merasa sangat kesal dan marah. Emosiku mulai muncul, dan itu jelas membuat moodku menjadi jelek. Mungkin ini yang dimaksud dengan perasaan dendam, sebab aku merasa emosi negatif, asal berpikiran tentangnya. Di sisi lain, itu menjadi sebuah motivasi bagiku untuk mengembangkan kemampuan supranaturalku. Dengan semangat, aku melanjutkan penjelajahanku melalui internet. Sampai disini dulu ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!